Yang memirsa Sekretaris Daerah Provinsi Kepon Riau, Tengku Syed Arifadila, mengungkapkan adanya pergeseran anggaran pada organisasi perangkat daerah menjadi penyebab terlambatnya penyerapan anggaran pada triwulan pertama tahun 2021 ini. Sekretaris Daerah Provinsi Kepon Riau, Tengku Syed Arifadila, mengungkapkan salah satu kendala terhambatnya proses penginputan data ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD adalah karena adanya sejumlah OPD yang tidak segera melaporkan pergeseran anggaran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Arif juga mengaku heran atas hal tersebut sebab ia menyebut proses pergeseran anggaran dapat dilakukan hanya dengan melapor ke BPKAD dan kemudian disesuaikan melalui disposisi Sekretaris Daerah. Arif menyatakan tidak dilaporkannya pergeseran anggaran tersebut menyebabkan pihak BPKAD tidak bisa menerbitkan surat penyediaan dana atau SPD sehingga berimbas pada terlambatnya pencairan anggaran di OPD. Selanjutnya Arif menyampaikan pada prinsipnya, dirinya dan Gubernur Capri Ansar Ahmad siap kapan saja untuk menandatangani hal-hal yang sifatnya segera. Salah satunya terkait pencairan atau penyerapan anggaran. Memang bukan, kalau pergeseran itu sebetulnya tidak ada masalah, itu yang saya agak sedikit apa, kenapa itu bisa lambat pergeseran. Pergeseran itu kan tinggal lapor saja kepada BPKAD, disesuaikan, disitu ada tim yang menunggu dan nanti digeser, nanti kan tinggal dibikin perkada dan disposisi saya, kan itu sebetulnya tidak ada masalah. Saya bilang kalau kita-kitanya Pak Gubernur ini kan siang malam siap saja untuk mentandatangani kalau hal-hal itu segera. Jadi itu yang kita tekankan kepada OPD dan BPKAD intinya untuk segera itu. Memang ada pergeseran, saya bilang yang pergeseran itu segera selesaikan, target kita minggu ini selesai. Pergeseran itu minggu ini sudah selesai, Senin tidak ada isilah lagi pergeseran, Senin sudah harus dikerjakan. Selanjutnya, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepri ini mengatakan, dalam rapat percepatan penyerapan anggaran APBD 2021 yang dipimpin oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, seluruh OPD yang melakukan pergeseran anggaran diberi tenggat waktu, menyelesaikan seluruh pergeseran tersebut hingga pekan ini. Pihak yang menargetkan proses pergeseran anggaran tersebut dapat selesai dalam minggu ini, sehingga pekan depan tidak ada lagi pergeseran. Dan pada Senin depan anggaran sudah dapat dijalankan.